Terus ketika ahli sampai di lokasi, apakah kan langsung masuk di dalam tuh, mengolah TKP, apakah TKP itu masih original atau bagaimana? Kalau kami lihat secara SOP, penanganan TKP, kita kategorikan TKP sudah rusak. Sudah rusak, jadi kalau sudah rusak artinya, apakah dengan rusaknya itu ahli masih bisa mengidentifikasi? Kebetulan kami dari tim olah TKP ini sebetulnya kegiatan kami adalah pencarian jejak. Pencarian jejak, jadi ahli dalam hal ini, hinafis itu mencari jejak ya. Jejak yang saudara cari itu jejak apa? Secara garis besar, jejak yang kita cari adalah jejak yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau dengan materinya. Dengan materi, apakah itu adalah bagian dari keahlian sebagai ahli identifikasi? Nah, Anda masuk melakukan jejak. Bisa diperjelas di sini jejak apa yang Anda cari di dalam persoalan itu di dalam rumah Durenti itu? Apakah jejak peluru atau jejak apa? Atau darah atau apa? Ya, jejak kita cari. Jadi sebelum kita masuk ke TKP, kita melakukan APP dulu atau arahan pimpinan, kemudian metode yang kita lakukan dalam pengolahan TKP ini ada beberapa metode. Metode spiral dan metode random. Jadi yang Anda lakukan itu di TKP Durenti keempat enam itu spiral apa random? Kita gabungkan. Nah, karena dari mulai jalan masuk berikut, jalan keluar berikut yang ada di TKP kita analisa. Dianalisa. Apakah juga menganalisa tembakan atau hasil perkenaan tembakan atau senjata atau peluru? Apakah itu bagian yang diteliti juga? Betul. Jadi tidak hanya yang kami jelaskan adalah kita mencari jejak dari sidik jari dan wajah. Namun karena di TKP itu tidak ditemukan, ditemukan jejak sidik jari tetapi tidak mengkategorikan keidentikannya. Ada sidik jari tetapi tidak diketahui identiknya ke siapa-siapa-siapanya.